Hari lanjutan pekan ketiga BRI Liga 1, duel ketat akan tersaji kala PSM Makassar menjamu Persija Jakarta dan Arema FC kontra PSS Sleman. Nah, bagaimana persiapan tim yang akan berlaga? Berikut informasi selengkapnya. Laga klasik akan tersaji pada pekan ketiga BRI Liga 1 kala PSM Makassar menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora B.J. Habibi pare-pare Jumat sore. Tim Juku Eja tampil sangat baik sejauh ini dengan menyapu bersih dua laga awal. Julian Plyme masih akan menjadi andalan PSM pada laga nanti, ditambah kehadiran striker Anyar, Donald Pisa yang akan menjadi opsi di lini serang, selain Everton, Nascimento. Di kubus berang perjalanan panjang 8 jam dari Jakarta menuju pare-pare harus ditempuh squad Persija untuk madeni tantangan PSM. Meski dilandah faktor kelelahan, squad Aswan Thomas Doll itu tetap menargetkan kemenangan demi memperpanjang tren kemenangan di BRI Liga 1. Duel sengit juga akan tersaji kalau Arema FC menjamu PSS Sleman di Stadion Kanjuruhan Malang Jumat Malang. Seluruh pemain inti Singo Eden diyakini bisa tampil, kecuali Rizky Dwi Febrianto yang masih menjalani hukuman larangan bertanding. Sementara motivasi besar dihadapi PSS Sleman, menyusul tragedi yang merenggut nyawa seorang supporter. Meski tengah berduka, tim Elang Jawa bertekad tampil maksimal demi membawa pulang 3 poin ke Sleman. Berburu kemenangan perdana demi menongkrak posisi di klasmen, jadi misi PSS di Kandang Singa. Tim Liputan melaporkan.